selamat pagi anak-anak salam sejahtera untuk kita semuanya gimana kabar kalian? mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya di rumah oke anak-anak hari ini jadi pagi ini kalian simak dulu materi pelajaran dari guru yang lain ya setelah itu nanti kalian cek di classroom ibu guru tetap akan mengirim materi ya meskipun kalau mungkin agak telat berapa menit seperti itu oke anak-anak disini di powerpoint sudah ibu tampilkan nah kita baca sama-sama ya ini ada tema yang kelima subtema ketiga pembelajaran yang pertama nah anak-anak tapi seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya oke disini ibu guru sudah tampilkan teks doa bapak kami tinggal anak-anak melihat saja teks yang ada ibu guru tampilkan disini oke kita doa bapak kami dulu ya marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin kemuliaan kepada bapak dan putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa amin terpujilah nama Tuhan Yesus ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin oke anak-anak sekarang kita perhatikan teks yang sudah ibu guru tampilkan disini ya kita baca sama-sama Benny anak yang baik Benny memiliki banyak teman Benny dan teman-teman bermain bersama banyak permainan yang dimainkan bersama seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin juga drama kupu-kupu dan engrang batok kepak kelapa Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan hari ini Benny masuk sekolah bel istirahat berbunyi Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor permainan ini dilakukan di lapangan ketika bermain tanpa sengaja Benny menyinggol Udin Udin pun terjatuh Benny dan teman-teman segera menolong Udin Benny merasa bersalah Benny langsung meminta maaf kepada Udin Udin pun memaafkan Benny kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan oke nah anak-anak apa isi cerita di atas isi ceritanya adalah Benny bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya tanpa sengaja Benny menyinggol Udin sampai jatuh Benny meminta maaf kepada Udin ini ibu salah ketik ya anak-anak oke sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman nah anak-anak tadi di teks sebelumnya Benny dan teman-teman bermain gobak sodor kapan permainan itu dilakukan anak-anak jadi di teks sebelumnya tadi Benny dan teman-teman bermain gobak sodor itu pada saat jam istirahat jadi yang di dalam kotak warna biru ini jawaban dari pertanyaannya ya anak-anak ya di kotak warna kuning ini pertanyaannya di kotak warna biru ini adalah jawabannya jadi ibu guru langsung kasih jawabannya supaya anak-anak tidak bingung lagi tidak mencari-mencari lagi mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? karena sudah menyinggol Udin sampai jatuh apakah Udin memaafkan Benny? Udin memaafkan Benny nah naiknya lain kali saya apa nih lain kali saya akan berhati-hati oh iya bagaimana pendapatmu permainan tadi? wah sangat menyenangkan sekali Ben kelompokmu dapat menang dua kali semoga besok dapat bermain lagi ya nah ini Benny dan teman-temannya percakapan mereka ya tentang permainan yang mereka lakukan tadi di sekolah anak-anak sebutkan peristiwa yang terjadi nah terjadi adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyinggol Udin sampai jatuh apa yang diucapkan Benny kepada Udin? yang diucapkannya maafkan saya Udin saya tidak sengaja menyinggolmu ketika bermain tadi mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny tidak sengaja menyinggol Udin ketika bermain tadi siapa yang memaafkan? nah yang memaafkan adalah Udin kamu telah melakukan kesalahan tindakan apa yang harus kamu lakukan? nah tindakan yang dilakukan adalah berani meminta maaf nah oke anak-anak jadi dari cerita tadi adalah hubungannya dengan materi kalimat permintaan maaf nah kalimat permintaan maaf itu biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan anak-anak ya nah gunanya kalimat itu adalah gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf jadi kalau pada saat anak-anak melakukan kesalahan meminta maaf dengan teman atau dengan orang tua atau dengan siapapun harus menggunakan kata yang sopan, kata yang santun ya anak-anak oke kita lanjut lagi nah setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya makna itu maksudnya ada artinya ya ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf nah kita lihat dulu percakapan ini ya Tini maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu kata Doni Tini maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu ini kata Doni lalu siapa yang meminta maaf? yang meminta maaf adalah Doni Doni meminta maaf kepada siapa? kepada Tini mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? nah jadi kalimat minta maaf di atas maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya oke kita lanjut lagi Fani maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu ucap Rani siapa yang meminta maaf? yang meminta maaf adalah Rani Rani meminta maaf kepada siapa? kepada Fani mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? nah kita lihat disini maknanya Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan boneka Fani oke jadi lengkap ya ibu bikinnya anak-anak ya disini ada kesimpulan atau maknanya ya oke sekarang ibu guru lanjut ke matematika nah ini kemarin hari Sabtu kemarin ibu sudah detail lah lebih terperinci ya menyampaikan kalimat matematikanya karena langsung ibu guru bikin itu hitungannya di kertas lalu ibu guru tampilkan lagi pakai powerpointnya jadi nanti anak-anak bisa lihat lagi cara menghitungnya di video pembelajaran yang hari Sabtu kemarin ibu kirim ya contoh panjang pintu kamar 2 meter 2M itu artinya 2 meter anak-anak ya 2M sama dengan titik-titik berapa CM nah kita ubah anak-anak 2 meter ke CM ini kan ada tangga satuannya ya nah kalau kalian lihat di buku catatan kalian yang sudah kalian catat kemarin ibu jelaskan dari meter ke sentimeter itu 2 kali turun tangganya kalau turun tangganya 2 kali maka dikalikan dengan 10 10 dikalikan jadi 100 ya 2 dikali 100 sama dengan 200 atau 2 kali 100 bisa juga anak-anak hitungnya 100 ditambah 100 sama dengan 200 jadi tangga satuan panjang itu anak-anak ada K, M, H, M, D, A, M, M, D, M, C, M, M kalau K, M, K, M, H, M, M, D, M, D, M, 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 D, M, 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 M , M, 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 M jadi kalau setiap turun tangga itu dikalikan ya kalikan 10 10 10 10 kalau naik tangga satuannya dibagi 10 10 10 ya anak-anak oke ini juga panjang bambu 400 cm panjang bambu tersebut sama dengan 400 cm sama dengan berapa M Caranya Oke ini 400 dibagi 100 Ini corek kanan corek kiri corek kanan Jadi yang tersisa 4 dibagi 1 4 dibagi 1 sama dengan 4 karena 1 x 4 sama dengan 4 Jadi pembagian itu Kebalikan dari perkalian ya Jadi kamu harus hafal perkalian dulu ya Oke panjang Halaman rumah 1000 cm 1000 cm 1000 cm sama dengan berapa meter Nah dari cm cm ke meter itu Anak-anak lihat di tangga satuan panjang Itu dia naiknya 3 kali Atau 3 tangga Maka 10 x 10 x 10 Sama dengan 1000 Nah 1000 cm Oh bentar cm ke m ya cm ke m berarti 2 tangga 10 x 10 100 anak-anak Jadi 1000 cm dibagi 100 Dibagi 100 karena dia naik Tangga sebanyak 2 kali Ya jadi ini corek Ini corek Ini corek Nolnya Ini corek Kanan kiri harus sama Kalau disini corek 2 2 2 0 Disininya juga Sebelah kirinya juga 2 0 anak-anak Jadi sisanya 10 dibagi 1 10 x 1 sama dengan 10 cm Oke anak-anak jadi sampai disitu ya materinya ya Nanti anak-anak bisa lihat lagi di hitungan yang lebih terci ibu Sudah pernah kirim ya hari Sabtu kemarin ya Oke kita tutup materi pelajaran kita hari ini dengan berdoa Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Oke anak-anak sekian video pembelajaran hari ini Simak video selanjutnya Terima kasih Oke see you tomorrow See you bye Terima kasih Terima kasih.